Intro Komisi Pemberatasan Korupsi berencana membuka kantor perwakilan di berbagai provinsi dengan alasan agar pemberatasan korupsi di tingkat daerah dapat berjalan lebih maksimal Namun rencana tersebut justru mendapat tanggapan keras dari Wakil Ketua Komisi 3 DPRRI Desmond J. Mahesa Menurutnya alasan yang diberikan KPK hingga saat ini masih belum jelas Apakah untuk upaya pencegahan atau penindakan? Jika pembangunan kantor cabang KPK di daerah untuk melakukan pencegahan, Desmond akan mendukung Namun jika alasan penindakan, Desmond akan menolak usul tersebut mengingat upaya penindakan belum berjalan maksimal Desmond juga mempertanyakan sikap KPK yang selalu melakukan penindakan operasi tangkap tangan yang dinilainya hanya pencitraan semata Kita ingin melihat kehati-hatian KPK dulu keseimbangan Antara pencegahan dan penegakan hukumnya Dalam kontik ini, di daerah itu kan harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan bupati dan semua pejabat di daerah itu tidak melakukan korupsi Bukan menjebak orang untuk berbuat korupsi ditangkap Desmond menambahkan KPK telah membuka kantor perwakilan di enam provinsi yaitu Riau, Banten, Sumatera Utara, Papua, Papua Barat, dan Aceh dengan pertimbangan beberapa kali kepala daerah di tiga provinsi yakni Riau, Banten, dan Sumatera Utara terjerat kasus korupsi Kalau sekadar penindakan seperti ini juga ini kan akhirnya kita jenuh oleh tuntunan-tuntunan yang sebenarnya tidak ada efek jeranya Kalau lebih dominan pada penindakan akhirnya yang populer itu kan komunisional KPK-nya akhirnya mimpi juga jadi presidenin dan macam-macam seperti prodi yang lalu kan Rohim Nugraha, TVR Parlemen, Laporkan